Sekarang rekamannya mulai. Baik, saya ulangi sedikit saja termasuk bagi yang baru join. Hari ini kita belajar tentang flowchart. Flowchart itu kalau bagi yang belum pernah lihat bentuknya semacam seperti ini. Jadi ada simbol-simbol dengan berbagai macam bentuk di mana dia menunjukkan urutan langkah-langkah algoritma. Urutan langkah-langkah algoritma yang digambarkan dalam sebuah diagram. Diagram dengan satu simbol ini memiliki makna tertentu, kemudian dikaitkan atau digabungkan dengan menggunakan tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan aliran dari mana ke mana kita harus berjalan dalam membaca flowchart ini. Urutannya ditunjukkan dengan tanda panah ini. Kalau menggambar flowchart itu dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Contoh-contoh gambar flowchart yang lain ada berbagai macam tergantung masalahnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, banyak sekali. Nah tidak akan ada flowchart yang sama untuk algoritma yang berbeda. Jadi flowchartnya akan sesuai dengan algoritma yang dibutuhkan. Kalau mau algoritma menghitung luas lingkaran dan algoritma menentukan kelulusan siswa, flowchartnya akan berbeda. Karena penyelesaian dari permasalahan tersebut itu juga akan berbeda-beda. Nah tujuan flowchart seperti tadi, memudahkan penulisan dan memudahkan pembacaan. Memudahkan penulisan dan memudahkan pembacaan. Kalau misalkan ditulis dengan menggunakan bahasa natural, oke-oke aja, enggak masalah. Tapi kalau bahasa natural digunakan untuk menggambarkan algoritma yang sangat panjang, yang lebih dari 50 langkah misalnya, maka akan sangat membosankan sekali ketika harus dibaca. Lebih enak kalau dia dibuat flowchartnya, sehingga orang yang membaca algoritma kita itu akan lebih mudah memahami algoritmanya itu sendiri. Itu untuk pengertian flowchart. Kemudian, untuk fungsi di lesson bisa langsung dibaca. Kita langsung ke cara pembuatan flowchart. Bagaimana cara membuat algoritma dengan flowchart? Ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan. Jadi, flowchart harus selalu dimulai dari terminator. Terminator mulai dan selesai. Kalau kamu lihat di setiap flowchart, apapun itu, dia pasti ada start atau mulai, dan pasti ada stop atau selesai. Begitu juga dengan flowchart yang lain. Ada start, ada end atau stop. Di flowchart yang lain juga pasti ada seperti itu. Ada start, dimulai, kemudian ada end di bawahnya. Oh, ini kok start lagi? Harusnya ini end-nya. Contoh yang lain, ada start juga ada end. Kamu bisa cari berbagai macam gambar flowchart di internet banyak sekali. Contoh-contohnya. Ada start, ada end. Semuanya harus diawali dengan terminator start dan terminator end. Kemudian digambar dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Tidak boleh sebaliknya. Seperti ini. Dia dimulai dari atas ke bawah, dari start ke bawah. Kemudian jika tidak cukup, mentok, halamannya mentok. Boleh pindah ke kanan. Boleh pindah ke kanan. Kemudian turun lagi ke bawah. Mentok lagi, pindah lagi ke kanan. Dan ke kanan dan seterusnya. Apakah boleh dia mengalir ke kiri lagi? Boleh jika terjadi kasus-kasus tertentu. Misalnya seperti ini. Ketika robot itu baterainya rendah, baterainya low, maka dia vakumnya mati. Sehingga mau tidak mau dia harus mengalir ke kiri. Tidak melulu ke kanan. Ini contoh kasus-kasus tertentu. Contoh lagi ketika ada error. Error indikator on. Ketika ada error dia power off, matikan power. Ini contoh-contoh di mana boleh flowchart itu gelok ke kiri. Tidak harus melulu ke kanan. Kalau memang dia harus terpaksa kembali ke langkah sebelumnya, maksudnya. Jika terjadi sesuatu dan harus kembali ke langkah sebelumnya, maka dia boleh gelok ke kiri. Jadi ketika baterai low, dia vakum off. Boleh gelok ke kiri. Kemudian tidak boleh berputar-putar di dalam tanpa akhir. Tidak boleh berputar-putar di dalam tanpa akhir atau berakhir di simbol selain terminator. Tidak boleh berputar-putar di dalam tanpa akhir. Artinya, misalnya di flowchart ini, misalnya langkah yang ini, return sama power off sama end ini saya hapus. Maka dia akan berputar begini. Ketika baterainya low, dia masuk ke sini. Berputar. Tidak akan ada hentinya. Jadi harus ada akhirnya, flowchartnya harus ada akhirnya, harus ada endnya. Harus ada simbol yang, harus ada aliran yang mengarah ke berakhir atau end. Contoh misalkan ini follow root, finish root, dan seterusnya. Dia sampai sini kembali ke sini, sampai sini kembali ke sini, ke sini. Kalau misalkan langkah-langkah yang dari vakum off ini saya hilangkan, maka dia akan berhenti di sini. Tidak bisa stuck, tidak bisa lanjut. Contoh yang lain, ini contoh yang lain login. Kalau tidak ada dua langkah ini, tidak ada simbol yang terakhir ini, maka dia akan berputar di sini. akan berputar di sini. Masuk ke sini, login. Kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Kalau kasusnya no, dia akan masuk ke sini, balik lagi ke atas. Kalau misalkan ini tidak ada. Kalau misalkan ini tidak ada. Jadi tidak boleh berputar-putar. Harus ada aliran, harus ada panahnya ini, harus ada yang mengarah ke berakhir. Tidak boleh berputar-putar tanpa ada gendrungannya. Kemudian, aktivitas yang digambar harus didefinisikan secara hati-hati dan konsisten sehingga mudah dimengerti. Gunakan tanda panah yang jelas ke mana arah langkah selanjutnya. Jangan gunakan garis tanpa tanda panah. Jadi, tidak boleh ada garis tanpa tanda panahnya. Kan ini kan garis, ada panahnya. Kalau cuma garis saja, tidak boleh. Itu membingungkan. Maksudnya apa? Kalau garis, tidak ada tanda panahnya, dia mengarah ke mana, tidak jelas. Semua variabel atau parameter yang dibutuhkan harus terdefinisi di bagian input-output. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut soal ini. Simbol proses dan input-output selalu menghasilkan sebuah panah aliran sehingga jelas pada langkah selanjutnya ke mana. Kalau ada proses, ada input, itu harus ada panahnya. Jadi, kalau habis ada proses, kan tidak mungkin proses tidak ada hasilnya. Jadi, harus ada hasilnya. Kemudian, sedangkan simbol decision tidak akan menghasilkan tepat dua buah panah yang diputuskan berdasarkan suatu kondisi. Untuk simbol decision, nanti akan kita bahas di lesson berikutnya. Jadi, intinya cara menggambar coltet yang harus kalian pahami, yang pertama adalah mulai dari terminator, mulai dan selesai. Digambar dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Tidak boleh berputar-putar di dalam tanpa akhir dan berakhir selain simbol terminator. Harus berakhir di terminator. Tidak boleh berakhir di simbol selain terminator. Kemudian, gambarnya harus hati-hati dan konsisten. Konsisten itu maksudnya kalau memang dia proses, simbolnya persegi panjang, ya harus persegi panjang terus. tidak boleh ada proses yang simbolnya selain persegi panjang. Gunakan tanda panah sehingga jelas ke mana arah selanjutnya. Kemudian, parameter dan variable harus di definitifkan di bagian input-output. Intinya ini yang harus kalian perhatikan pada saat menggambar coltet. Contoh, simbol flowchart. Simbol flowchart ini menggambarkan, kalau kalian kemarin belajar pseudocode, itu satu kata perintah itu menunjukkan suatu proses. Sama juga seperti flowchart, bahwa satu simbol, satu bentuk ini menunjukkan satu bagian yang berbeda-beda. Jadi contoh, kalau ellipse, ellipse atau bisa juga dalam bentuk kapsul, kapsul seperti, mana yang pakai kapsul ya, nah kapsul seperti ini, seperti bentuknya tablet, seperti ini, bisa juga dalam bentuk ellipse, boleh. Itu menunjukkan awal dan akhir dari sebuah flowchart. Jadi fungsinya beda-beda, artinya beda-beda. Kemudian, simbol persegi panjang, ini menunjukkan input dan output. menunjukkan input dan output. Kalau di pseudocode, dia seperti read sama print. Kalau di pseudocode, dia seperti read sama print. Kemudian, kalau persegi panjang, ini menunjukkan proses. Kalau belah ketupat, menunjukkan decision atau percabangan. Ini akan kita bahas di lesson berikutnya. Kalau flowchart itu ternyata harus bercabang. Contohnya bercabang seperti ini. Bercabang itu maksudnya ketika ada dua kemungkinan atau lebih ya. Dua atau lebih kemungkinan langkah setelah ini. Misal, kalau baterainya low, kalau yes, maka dia vakumnya off. Kalau no, maka dicek lagi apakah vakumnya full. Kalau no, kembali ke sini. Kalau yes, masuk, kalau vakumnya full, masuk ke vakum off. Jadi, ketika kamu saya tanya apakah baterainmu itu low, kalau kamu lah di WAN, saya tanya baterainmu low apa enggak, kan pasti akan ada dua kemungkinan, kan bisa iya, bisa tidak. Nah, itu maka harus ada pengambilan keputusan. Jika iya, bagaimana? Jika tidak, bagaimana? Sehingga flowchartnya menjadi bercabang. Itu maksudnya decision. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di lesson berikutnya. kemudian garis alir, menghubungkan setiap langkah dengan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Jadi, tanda panah ini menghubungkan setiap bagan dari bagan satu ke bagan yang lain. Kemudian, prosedur, prosedur nanti untuk di lesson-lessen berikutnya. Kita untuk lesson-lessen awal ini belum menggunakan prosedur. Anotasi, ini untuk komentar atau penjelasan. jadi setiap simbol flowchart ini bisa diberi anotasi atau penjelasan. Kalau dikasih penjelasan, ya dikasih strip-strip-strip gini, kemudian teks penjelasannya ditulis di dalamnya kotak ini. Konektor on page. Konektor on page menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart. Bentuknya bulat. Konektor on page itu misalnya, misalnya seperti ini. D, nggak cukup. Nggak cukup ya, nggak cukup. harus pindah ke sampingnya. Maka diberi konektor bulat on page. Konektor on page. Nanti kita praktekan. Kalau konektor off page digunakan sebagai penghubung suatu langkah ke halaman yang berbeda. Misal, kamu gambar flowchart. Tak halaman ini, nggak cukup. Harus pindah ke halaman berikutnya. Maka bisa kamu tak kasih simbol ini dulu, off page. Baru nanti masuk ke halaman berikutnya. Nanti saya contohkan. Kemudian dokumen. Menghasilkan, menampilkan data secara fisik yang dapat dibaca oleh manusia. Misalnya, perintah print. Misalnya. contoh sekarang. Contoh pecat. Kasus 1. Mana contoh 1 ini? Nah. Contoh 1. Menghitung luas lingkaran. Kalau kamu masih ingat, menghitung luas lingkaran kemarin kan algoritmanya kalau ditulis dalam bahasa natural kan begini. Mulai, kemudian dapatkan nilai pi dan radius. Input ya, ini proses input ya. Kemudian hitung luas pi kali radius, kali radius. Tampilkan luas, kemudian selesai. Apa maksudnya dapatkan? Kalau kamu masih ingat, bahwa kalau kita mau menghitung sesuatu, kan pasti harus tahu nilainya dulu. Saya mau menghitung pi kali radius, menghitung pi kali radius, kali radius, kan saya harus tahu dulu nilainya pi berapa, nilainya radiusnya berapa. Sehingga, kalau kamu seolah-olah sebagai komputer atau sebagai kalkulator, maka orang yang menggunakan komputer itu, dia harus mengisikan nilainya pi dan nilainya radius. Kalau kamu menghitung pakai kalkulator X kali Y, maka kamu harus masuk ktd, kalkulator di X sampai Y kan enggak keluar hasilnya. Kamu harus masukkan nilainya X berapa, nilainya Y berapa. Itu maksudnya inputan. Kemudian setelah tahu nilai pi dan radiusnya baru bisa diproses. Kemudian setelah diproses, hasilnya ditampilkan. Kamu menghitung di kalkulator, hasilnya enggak tampil, juga enggak. Enggak ini kan, enggak bisa kan. Perjumah. Setelah itu selesai. Nah, setiap satu kata dari bahasa natural, satu langkah dari bahasa natural itu disimbolkan dengan satu simbol flowchart. Jadi kalau di bahasa natural itu tulisan mulai biasa, kalau di flowchartkan jadinya bulat, ellipse dengan tulisan mulai, terminator. Ingat ke simbol-simbol ini tadi. Nah, simbol ini tadi. Terminator menandai awal dan akhir dari sebuah flowchart. Jadi kalau menerjemahkan flowchart, menerjemahkan dari bahasa natural ke flowchart, kalau mulai berarti simbolnya harus ellipse. Tidak boleh yang lain. kemudian dapatkan nilai P dan radius. Ini kan proses input kan ya, proses input. Jadi kita mengisikan data ke program berupa nilai P dan nilai radius. Karena input, maka simbolnya harus jajar genjang. Input nilai P dan radius. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh ellipse, tidak boleh persegi panjang. Karena setiap bentuk simbol ini menandakan satu arti yang berbeda-beda. Input. Kemudian langkah berikutnya akan menghitung. Menghitung luas sama dengan P kali radius kali radius. Maka simbolnya adalah simbol proses atau persegi panjang. Tidak boleh yang lain. Jadi ini. Proses menunjukkan sebuah aksi atau proses yang diberikan pada program. Harus persegi panjang. Kemudian setelah selesai proses tampilkan luas. menampilkan itu kan proses output memberikan. Jadi ketika kamu selesai menghitung, ketika komputer itu selesai menghitung, dia akan menampilkan hasilnya ke layar monitor atau ke printer atau bagaimana. Itu adalah proses output. Karena komputer mengeluarkan data berupa hasil perhitungan tadi ke kalian. Ke layar atau ke kalian atau bagaimana caranya. Bisa berbagai macam cara untuk menghasilkan output. Bisa berupa suara, bisa berupa gambar, bisa berupa print, bisa berupa text. Pokoknya output dia simbolnya akan selalu persegi panjang. Dadar genjang. Sama seperti simbol input. Ada juga jenis flowchart yang membedakan antara output dan input. Tapi di sini kita pakai yang sama. Kemudian selesai. Selesai simbolnya terminator kembali. Simbol ellipse seperti ini. Kemudian ketika di kasih garis hasilnya seperti ini. Dari atas ke bawah. Mulai dari langkah pertama masuk ke langkah kedua digabungkan dengan tanda panah. Masuk ke langkah ketiga digabungkan dengan tanda panah lagi. Langkah keempat hingga langkah terakhir atau selesai. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua menghitung luas G3. Algoritmanya seperti ini. Mulai deklarasi variable alas dan tinggi. Deklarasi variable luas. Masukkan nilai alas. Masukkan nilai tinggi. Hitung luas tengah kali alas kali tinggi. Sampilkan luas. Selesai. Nah di sini ada contoh deklarasi variable. Mulai deklarasi variable. Deklarasi variable yang satunya lagi. Inputan masukkan nilai alas simbolnya jajar genjang. Inputan lagi untuk nilai tinggi. Simbolnya jajar genjang. Ini inputan boleh kamu buat satu-satu. Satu untuk alas, satu untuk tinggi. Atau digabung jadi satu juga boleh. Jadi misalkan langsung masukkan nilai alas dan tinggi. Seperti yang lingkaran tadi. Kan di sini jadi satu. Input nilai P dan radius jadi satu simbol. Ini boleh. Atau satu-satu nilai alas sendiri, nilai tinggi sendiri. Nilai P sendiri, nilai radius sendiri boleh. Tidak masalah. Sama saja. Kemudian proses perhitungan. Hitung luas, tengah kali luas, kali tinggi. Kemudian tampilkan luas, lalu selesai. Kemudian tinggal ditambah tanda panah seperti ini. Jadinya. flowchart. Gitu ya. Ini sekilas untuk flowchart dulu. Ada yang bertanya? Apa sudah cukup jelas? Kalau masih belum paham, silakan sampaikan. RVL Bu, videonya ini di-upload ke YouTube. Ya, nanti saya upload ke YouTube. Nanti saya upload hasil rekaman belajar kita kali ini, nanti saya upload ke YouTube. Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau enggak ada yang bertanya, saya lanjut ke menggambar flowchart dengan menggunakan draw.io. Jadi, ada banyak sekali software yang bisa dipakai untuk menggambar flowchart. Ada Raptor, ada Microsoft Visio, ada banyak sekali software yang bisa buat menggambar flowchart. Tapi, di sini saya sarankan menggunakan draw.io karena di sini berbasis web sehingga kalian yang belum punya laptop bisa gambar juga tanpa harus nginstall aplikasi tertentu. Websitenya namanya draw.io bagaimana cara menggunakan tinggal di ketik saja draw d-r-a-w d-c-i-o .io di browser pakai Google Chrome. Kemudian dia langsung akan ada sign-in apakah mau pakai Google Drive atau bagaimana. Kamu bisa pilih create new diagram. Kemudian di sini ada pilihan apakah yang kamu mau gambar diagram apa. Apa diagram bisnis, diagram chart, banyak sekali contoh-contoh diagram yang lain. Cloud, engineering, maps, network. Karena kita mau gambar flowchart, maka yang dipilih adalah flowchart. nanti dia akan memberikan pilihan flowchart kalian, apakah flowchart yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Di sini boleh pilih yang ini, boleh pilih yang ini, yang flowchart sederhana. Atau kalau kamu ingin gambar sendiri, bisa menggunakan blank diagram, atau bisa menggunakan basic, kemudian pilih flowchart. Untuk contoh kali ini, kita buat yang basic saja, biar tidak ruwet-ruwet. Basic, kemudian pilih flowchart, kemudian di sini bisa kamu kasih nama, nama flowchartnya, misalnya, luas lingkaran. Contoh kita bikin flowchart untuk luas lingkaran. Lalu create. Yes. Nah, di sini sudah ada contoh satu flowchart, bisa kamu hapus saja. kamu hapus saja. Nah, sekarang saya contohkan untuk flowchart untuk menghitung luas lingkaran, misalnya. Oke. Terminator, ellipse, kemudian caranya caranya untuk memasukkan simbol, jadi kamu pilih simbolnya yang mana yang mau dipakai, diklik, kemudian digeser ke sini. Dari sini nanti kamu bisa mengisi, diklik dua kali, nanti akan muncul tanda untuk mengisi. Mulai, kemudian inputan, input, V radius. Kemudian untuk membesarkan bisa pakai begini, membesarkan atau mengecilkan. Pakai digeser-geser seperti ini. Kemudian setelah di-inputkan ada proses, proses simbolnya persegi panjang, luas sama dengan V dari radius dari radius. Bila kamu sesuaikan ukurannya. Kemudian setelah itu output di-output luas. Setelah dihitungkan luasnya yang di-outputkan ya. Setelah itu selesai. Selesai. Tanda panahnya ini. Tanda panahnya ini. ini ada bulatnya kecil ini bisa kamu pakai buat geser. Ujungnya yang ini yang bulat kecil digeser begini. Itu cara membuat tanda panah. Diulangi sampai semuanya tergabung, terkoneksi ya. Directional connector. Sudah bulatnya kecil. Digeser-geser ini bisa begini. Begitu cara menggambar pocet pakai draw.io bisa juga diwarna. Di sebelah sini ada warna-warna. Diklik kemudian dikasih warna. Warna tidak ada ketentuan untuk warna ya. Warna bebas. Jadi untuk membedakan antara simbol satu dengan simbol yang lain. jadi insya Allah gampang kok untuk membuat pocet. Kemudian kalau mau di export ke file kalau mau di export ke file bisa pakai file export as. Jadi kalau mau di export sebagai gambar ya kan ini dia nanti dia akan otomatis tersimpan di Google Drive kalian masing-masing. Jadi di e-learning sudah ada tutorialnya menggunakan draw.io kalau mau export ke file biar jadi gambar bisa pakai ini pakai file kemudian export as. Boleh kamu pilih png, jpg, atau pdf, atau html, atau yang lain. Kalau mau gambar berarti kalau enggak jpg ya png, kalau mau pdf ya pdf. di export as jpg kemudian pilih export. Nah di mana apakah filenya tadi gambarnya apa mau disimpan di Google Drive di OneDrive atau di device. Kalau di device berarti nanti nyimpan ke laptop kalian masing-masing. kalau ke Google Drive berarti nanti filenya akan tersimpan di Google Drive kalian masing-masing. Nah ini contoh kalau di export ke device dia akan muncul save di mana misalkan saya save di dokumen lalu pilih save. baik itu untuk tutorial menggambar flowchart menggunakan draw.io apa ada pertanyaan? kalau yang bertanya boleh langsung dimatikan mikrofonnya langsung tanya langsung enggak apa-apa. Silahkan mumpung ada vikon bagi yang kurang jelas atau bagi yang kurang memahami materi-materi sebelumnya boleh juga bertanya tidak harus materi ini apapun itu yang berkait terkait dengan mata pelajaran kita ini silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. saya tidak masih tidak paham pseudo code oke baik nanti habis ini kita kupas sedikit tentang pseudo code enggak apa-apa yang lain ada yang kurang jelas pertanyaan tentang flowchart dulu saya tunggu jelas ya oke sudah jelas kita lanjut ke ada pertanyaan dari rvl ini rvl enggak tahu nih namanya siapa nih kita bahas tentang pseudo code katanya ada kesulitan memahami pseudo code baik pseudo code ya mana ya pseudo code ya lesson lesson 3 oke kita bahas sedikit lagi tentang pseudo code pseudo code itu sama seperti flowchart sama seperti bahasa natural dia merupakan cara menuliskan algoritma kalau bahasa natural kan agak sedikit lebih bebas lebih bebas kamu bisa ini kayak gini kan bahasa natural mulai inputkan luas sama dengan bahasa yang kamu gunakan di bahasa natural itu bebas yang penting menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar itu kalau bahasa natural nah kalau pseudo code itu dia ada tata caranya seperti flowchart jadi ada notasi-notasinya kalau flowchart itu notasinya dengan menggunakan simbol bagan berupa elit bejar genjang telah ketupat persegi panjang nah kalau pseudo code notasi-notasinya itu adalah notasi bahasa Inggris yang mudah dibaca dan diartikan tapi dia bukan merupakan bahasa pemrograman dia tidak menggunakan sintaks bahasa pemrograman jadi sama dia juga sama-sama cara menuliskan algoritma hanya saja dia tidak menggunakan bahasa natural dan tidak menggunakan simbol tapi dia menggunakan notasi berupa teks atau kata yang setiap katanya itu memiliki arti tertentu intinya begitu ya pengertiannya kalau pengertian resminya sih pendeskripsian teknik pendeskripsian program komputer menggunakan bahasa tingkat tinggi informal bahasa tingkat tinggi atau bahasa tinggi itu maksudnya adalah bahasa yang dimengerti manusia bahasa yang kamu pakai sehari-hari untuk berkomunikasi dengan manusia berkomunikasi dengan saya berkomunikasi dengan teman-teman itu adalah bahasa tingkat tinggi karena dia dapat dimengerti oleh manusia semakin dia tidak semakin dia susah dimengerti semakin rendah level bahasa itu contoh bahasa isyarat bahasa isyarat itu bahasa tingkat rendah karena dia sulit dimengerti jadi ada bahasa bahasa tingkat tinggi ini adalah mudah dimengerti manusia ada bahasa tingkat sedang agak sulit dimengerti bahasa tingkat rendah ini sulit sekali dimengerti manusia itu bahasa tingkat tinggi karena dia mudah dimengerti bahasa tingkat sedang itu contoh-contoh bahasa pemrograman komputer itu bahasa tingkat sedang sedangkan bahasa tingkat rendah itu contohnya adalah bahasa mesin bahasa mesin itu yang paham ya cuma mesin manusia enggak ngerti sulit sekali manusia untuk mempelajari itu oke itu intinya pseudocode dia menggunakan notasi-notasi dalam bahasa Inggris yang mudah dibaca dan diartikan jadi dia menggunakan notasi kalau di bahasa natural itu mulai start begin kemudian di flowchart itu digambarkan dengan ellipse maka di pseudocode ada notasinya sendiri yang setara dengan bahasa natural itu yang sama-sama artinya sama langsung aja kita ke teknik penulisan pseudocode baik ada ada dua hal yang harus kamu perhatikan dalam menulis pseudocode yang pertama ada yang dinamakan dengan statement statement itu adalah kalimat instruksinya jadi dia menggambarkan satu instruksi atau satu tugas tertentu yang harus dilakukan oleh komputer jadi kamu kalau bikin flowchart bikin algoritma baik dengan flowchart dengan bahasa natural atau dengan pseudocode itu kamu harus membayangkan sebagai seseorang yang memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu apapun itu jadi langkah demi langkah yang kamu tuliskan dalam algoritma baik bahasa natural flowchart atau pseudocode itu sesuai dengan apa yang harus kamu perintahkan ke komputer komputer itu kan enggak punya otak otaknya itu adalah programmer atau orang yang membuat program komputer itu gak bisa lapo-lapo kalau tidak di program kalau dia tidak ada software-nya tidak ada perangkat lunaknya tidak ada perangkat lunaknya maka komputer itu hanya mesin yang enggak bisa ngapa-ngapain dia bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita jika dia diberi instruksi tapi kamu kan enggak bisa berkomunikasi langsung dengan komputer kan enggak bisa maka kamu harus menggunakan bahasa pemrograman nah disitulah sebenarnya sekolah jurusan RPL itu posisinya ada disitu jadi kita nanti akan belajar bagaimana cara menyuruh komputer untuk melakukan apapun yang kamu mau apapun yang kamu mau selama itu bisa dikerjakan oleh komputer nah menyuruh komputer itu harus dengan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman bahasa-bahasa pemrograman itu ada banyak jadi rekayasa perangkat lunak itu adalah seni atau ilmu yang mempelajari bagaimana cara merekayasa atau membuat perangkat lunak yang nanti akan ditanamkan ke mesin mesinnya bisa komputer bisa HP bisa server bisa peralatan yang lain bisa sensor bisa yang lain ditanamkan di dalam komputer sehingga komputer itu bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang kita programkan sehingga kenapa kita belajar algoritma karena tidak mungkin kita menyuruh komputer itu langsung ke misalnya gini saya pengen komputer ini bisa menghitung luas lingkaran terus saya ngasih instruksinya cuma satu eh luas sama dengan pi kali radius kali radius satu instruksi itu saja apakah komputer bisa menghitung luas lingkaran dengan satu instruksi itu dia tidak akan bisa tidak akan bisa dia harus membutuhkan instruksi yang lebih detail lagi bagaimana nanti dia akan menghitung jadi harus ada mulai kemudian harus ada oh komputer kontak suruh mulai mulai komputernya akan mulai mempersiapkan dirinya kemudian setelah mulai komputernya harus ngapain lagi oh komputernya disuruh untuk menanyakan ke pengguna perangkat lunaknya atau pengguna programnya menanyakan eh pi nya berapa ya radiusnya berapa ya yang akan dihitung itu nilainya berapa komputernya disuruh begitu berarti nanti kamu di algoritmanya nulis input pi sama radius nanti komputernya akan meminta inputan berupa pi dan radius setelah itu komputernya disuruh untuk menghitung pi kali radius kali radiusnya komputer juga akan bekerja seperti itu kemudian setelah selesai menghitung komputernya disuruh untuk menampilkan output luas nanti komputernya akan menampilkan luasnya jadi apa urutan algoritma yang kamu buat itu nanti komputer akan mengerjakan sesuai dengan yang kamu buat itu jadi kalau kamu kehilangan satu langkah hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kamu harapkan intinya begitu belajar algoritma itu belajar bagaimana cara menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kamu inginkan dan agar supaya hasilnya hasil dari operasi tadi itu sesuai dengan yang kamu harapkan karena komputer itu gak erho popo gak tahu apa-apa sedangkan otaknya itu adalah kalian maka dalam menyuruh komputer kalian harus membuat algoritma yang detail sehingga komputernya bisa mengikuti instruksi demi instruksi yang kamu buat itu untuk menghasilkan hasil yang kamu inginkan itu intinya baik kembali ke statement statement itu adalah kalimat instruksi yang memerintahkan komputer untuk melaksanakan suatu tugas tertentu kalau dalam penelusan pseudocode urutan pelaksanaan statement adalah urut dari atas ke bawah namun bisa berubah jika terdapat struktur kontrol baik ini ada contoh statement ada read x ini read read itu artinya baca input artinya input apa bedanya bu baca dan input kalau dalam pseudocode kalau read itu membaca artinya membaca dari file membaca dari file kan kamu pernah kalau ada tugas yang paling gampang ujian nasional kan kamu SD ujian nasional kan ya ujian nasional itu kan kamu ujian nasional berbasis komputer nanti dari jawaban-jawaban yang kamu jawab di ujian nasional itu nanti akan muncul nilainya secara otomatis bagaimana kok bisa muncul nilainya nilai-nilai hasil ujiannya secara otomatis itu karena komputer membaca jawaban kalian membaca jawaban kalian maka komputer itu melaksanakan read apakah komputer itu membaca begitu saja tanpa disuruh enggak dia harus disuruh oleh suatu software software yang memungkinkan komputer untuk membaca jawaban kalian dan menghitung nilainya nah di software itu pasti ada statement berupa read untuk membaca jawaban kalian sedangkan input input itu adalah inputan dari keyboard kalau kamu login ke facebook login ke instagram contoh ya instagram kom oke instagram nah kan instagram ini kan minta kalian untuk memasukkan username dan password ya kan minta kalian memasukkan username dan password ini namanya input jadi kalian diminta untuk menginputkan username sama password jadi instagram meminta kalian untuk melakukan inputan berupa username dan password itu adalah input input ini proses input jadi inputan yang dibuat dari yang dimasukkan menggunakan text ini namanya proses inputan oke kemudian print itu adalah perintah untuk mencetak lewat printer jadi ini contoh contoh statement dan artinya read x artinya baca nilai x read xy baca nilai xy input a inputkan nilai a print a cetak huruf a jadi kalau instagram disini kamu disuruh menginputkan username sama password maka perintahnya yang dimasukkan ke dalam komputer itu kan pasti input username password input username password ini adalah satu kalimat instruksi untuk melakukan input username dan password artinya komputer itu saya suruh meminta pengguna untuk menginputkan username dan password hasilnya seperti ini di instagram dia minta inputan username dan password sampai sini jelas sampai sini sampai sini apakah sudah cukup jelas apa yang ada yang masih bingung tentang statement jadi statement itu adalah satu kalimat instruksi dimana dia menginstruktikan komputer untuk melakukan hal tertentu ada banyak statement di pseudocode dan ini harus digunakan seperti ini kalau di bahasa natural itu kan kamu bisa pilih bisa pakai mulai bisa pakai apa bisa pakai apa pokoknya bahasa Indonesia terserah kalimatnya bagaimana tapi kalau dalam pseudocode sama seperti flowchart itu sudah ada peraturannya kalau awal atau permulaan pseudocode kamu harus pakai start atau begin gak boleh pakai mulai gak boleh harus start atau begin karena dia harus menggunakan bahasa Inggris kemudian input data dari luar ke dalam komputer yang dilakukan dengan proses pengisian melalui keyboard ya contohnya ini instagram login ini maka harus menggunakan perintah input contoh input x, y artinya meminta komputer untuk meminta input berupa nilai x dan nilai y melalui keyboard komputer komputer diperintahkan untuk meminta pengguna program untuk melakukan input nilai x dan y melalui keyboard yang melakukan input itu adalah penggunanya ini kan katalogin instagram kan yang mengisikan username dan password itu kan kamu pengguna programnya pengguna programnya yang membuat yang memberikan username dan password sehingga username dan password itu masuk ke dalam komputer sehingga dinamakan proses input karena memasukkan memasukkan kemudian read atau get ini sama sebenarnya read atau get itu sama-sama seperti inputan memasukkan data dari luar ke dalam komputer dari luar ke dalam komputer yang membutuhkan proses pembacaan pada umumnya datanya berupa file jadi kalau tidak lewat keyboard kalau data yang dimasukkan ke komputer itu tidak lewat keyboard misalnya upload foto upload foto upload foto itu kan enggak pakai keyboard maka dia menggunakan read atau get kalau update status update status Facebook atau komen komentar status atau reply atau ngetweet twitter itu kan kamu pakai keyboard ngetik karena ngetik maka dia menggunakan input tapi kalau upload foto atau upload video maka menggunakan read atau get itu bedanya sama-sama memasukkan data bedanya data yang pertama yang menggunakan input dia datanya dimasukkan melalui keyboard text nah kalau read atau get data yang dimasukkan itu data yang berupa file file foto file video file apapun kemudian ada perintah-perintah output ada print bisa ada display ada show bedanya kalau print itu digunakan untuk memerintahkan komputer untuk mencetak melalui printer printer kalau display komputer diperintahkan untuk menampilkan kalimat menampilkan text-nya di layar monitor kalau show itu digunakan untuk menunjukkan saja menunjukkan itu bisa lewat konsol nanti ini jarang dipakai ini show yang jelas kamu fokus di print dan display saja misalnya saya tulis print I love you maka ini artinya saya menyuruh komputer untuk mencetak kalimat I love you lewat printer kalau saya tulisnya display I love you artinya saya nyuruh komputer untuk menampilkan I love you di layar monitor itu bedanya kalau kamu menghitung pakai kalkulator 5 tambah 5 kemudian pencet sama dengan hasilnya angka 10 itu kan tampil di layar maka itu perintahnya adalah display karena tampil di layar kalau saya download download buku kemudian saya print lewat printer maka perintahnya adalah print kemudian ada compute calculate atau determine ini digunakan untuk mengkalkulasi atau menghitung menandakan instruksi untuk melakukan komputasi atau perhitungan dari sebuah ekspresi matematika contoh calculate AVG komputer diperintahkan untuk mengkalkulasi rata-rata X contoh yang ini tadi hitung luas sama dengan i kali r kali r nah kalau dibuat pseudocode jadinya compute luas compute hitung diganti dengan compute set atau init itu untuk memberikan pemberian nilai awal misalnya set X 60 dengan ada tanda panah kecil ini maksudnya X itu diberi nilai 60 pada increment itu digunakan untuk menambah nilai 1 jadi increment X artinya X ditambah 1 kalau X nya 9 kemudian ada tulisan increment X maka X nya menjadi 10 increment sebaliknya digunakan untuk mengurangi nilai-nilai dengan 1 artinya kalau saya tulis decrement Y berapapun nilai Y maka Y dikurangi 1 nilainya gak usah terlalu dipikir untuk yang increment decrement nanti akan masuk lebih lanjut ke materi-materi berikutnya sekarang contoh contoh menulis pseudocode menulis pseudocode atau menulis flowchart itu lebih mudah dilakukan jika kalian menulis bahasa naturalnya dulu contoh seperti ini menghitung luas lingkaran mulai dapatkan nilai dihitung luas tampilkan luas selesai ditulis bahasa naturalnya dulu baru diterjemahkan ke dalam pseudocode pakai tabel seperti ini mulai itu diterjemahkan sebagai start bagaimana cara menerjemahkan lihat lagi ke tabelnya ini tabel statement sorry statement menandakan awal atau permulaan itu pakai start atau begin sehingga ketika kamu menerjemahkan lebih gampang dapatkan nilai p dan radius itu kan artinya input input p radius nilai p dan radius nya kan nanti akan dimasukkan pakai keyboard bubuk kalau masukkan pakai file berarti pakai read iya kalau masukkan p dan radius nya lewat keyboard berarti pakai input kemudian hitung luas p kali radius kali radius bisa dengan menggunakan seperti ini luas titik sama dengan p kali radius kali radius bisa pakai compute boleh tampilkan luas kalau menampilkannya di monitor berarti pakai display kalau di sini cetak luas atau suruh nge-print hasilnya luas maka di sini pakai print luas kemudian selesai diterjemahkan dengan stop baru ditulis ulang hasilnya seperti ini pukul dutupnya start input p radius luas titik sama dengan p kali radius kali radius display luas dan stop mungkin kalian agak asing dengan simbol kenapa harus titik sama dengan di sini di lesson sudah ada operasi matematika setelah selain statement ada yang namanya operasi matematika dalam di sini dia menggunakan operator operator assignment atau penugasan itu menggunakan simbol panah atau titik sama dengan itu sama seperti tanda sama dengan jadi kalau kamu nulis biasanya kan nulisnya X sama dengan 5 ini adalah normalnya normal atau bahasa naturalnya kalau dalam pseudocode itu kamu pakai titik sama dengan ini kalau pseudocode atau pakai tanda panah sama boleh pilih salah satu jadi sama artinya sama X sama dengan 5 itu kalau pakai bahasa natural kalau pakai pseudocode X titik sama dengan 5 atau X panah 5 panahnya ke arah X artinya angka 5 itu dimasukkan ke dalam X sehingga panahnya menuju ke X panahnya menuju ke X kalau kamu lihat Z panah 9 panahnya masuk ke Z artinya Z diisi angka 9 kemudian perbandingan sama seperti perbandingan matematik biasa sama dengan tidak sama dengan kurang dari lebih dari kurang dari kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan saya rasa ini di SMP sudah sering jadi kalau sama dengannya tidak pakai titik artinya dia operator perbandingan kalau operator penugasan kalau sama dengannya pakai titik artinya memberi nilai jadi beda antara kalau dalam pseudocode tanda sama dengan tanda sama dengan itu artinya perbandingan sehingga X sama dengan 5 artinya apakah X sama dengan 5 bisa iya bisa tidak jadi kalau dalam pseudocode X sama dengan 5 itu bukan berarti X saya isi dengan angka 5 bukan tapi X saya bandingkan dengan 5 apakah X itu nilainya sama dengan 5 bisa iya bisa tidak berapapun nilai X-nya kalau nilai X-nya ternyata 7 maka X sama dengan 5 ini akan menghasilkan tidak karena tidak sama jadi kalau bahasa natural X sama dengan 5 itu artinya memberikan nilai 5 ke dalam X kalau dalam pseudocode tanda sama dengan itu artinya perbandingan seperti saya membandingkan apakah Rahmah dengan Jenny mirip apakah Rahmah sama dengan Jenny itu artinya kan apakah Rahmah sama dengan Jenny bisa iya atau tidak apakah apakah seperti ini berarti saya mengubah wajahnya Jenny agar persis dengan Rahmah kan tidak saya hanya membandingkan apakah Rahmah dan Jenny ini sama bisa iya bisa tidak oh ternyata tidak sama ya berarti tidak sama bukan berarti saya Jenny ini saya samakan dengan Rahmah tak operasi plastik biar sama persis keduanya tidak jadi ketika di pseudocode ada X sama dengan 5 itu tidak berarti nilainya X saya jadikan 5 tidak tapi saya hanya membandingkan ada sebuah nilai yaitu X apakah X itu nilainya 5 bisa iya bisa tidak X nya berapa ya enggak tahu enggak ngerti tapi bisa jadi dia 5 bisa jadi dia tidak gitu kalau dalam pseudocode jadi kalau misalnya tujuannya adalah mengisikan angka 5 ke dalam X saya pengen X itu nilainya 5 berapapun nilai X nilai ek pitu nilai ek wolu pokoknya saya pengen nilainya X itu menjadi 5 maka saya menggunakan tanda titik sama dengan atau tanda panah baru nanti nilainya X itu akan menjadi 5 misalnya awalnya tidak ada nilainya dia akan menjadi nilainya 5 itu kalau menggunakan operator tanda assignment atau penugasan atau titik sama dengan atau tanda panah jadi artinya beda antara titik sama dengan operator assignment atau penugasan dengan operator perbandingan gitu ya kemudian ada operator aritmatik penjumlahan perkurangan perkalian pembagian atau modulo modulo itu modulus misalnya saya pengen menambah A dan 7 A tambah 7 hasilnya berapa dimasukkan ke C berarti saya nulisnya C titik sama dengan A plus 7 bukan C sama dengan A plus 7 tidak tapi C titik sama dengan A plus 7 atau C panah A plus 7 kemudian operator logika ini dilewati dulu tidak perlu diperhatikan nanti akan dipelajari di materi-materi berikutnya nah ini masuk ke contoh kasus yang kedua menukar variable A dan B menukar variable A dan B masih ingat menukar isi 2 buah gelas tapi ini menukarnya menukar isi A dan B A sama dengan 10 B sama dengan 15 inisialisasi C salin nilai A ke C koyok kemarin teh dipindah dulu ke gelas C kemudian salin nilai B ke A kopi dipindah dari gelas B ke gelas A salin nilai C ke gelas B teh dipindah dari gelas C ke gelas A masih ingatkan cara menukar isi 2 buah gelas menggunakan 1 gelas bantuan kalau saya ingin menukar nilai A dan nilai B saya butuh nilai saya butuh variabel C untuk menyimpan sementara nilai A dan nilai B ketika diterjemahkan satu demi satu ke dalam pseudo code maka jadinya akan seperti ini mulai boleh pakai start boleh pakai begin bebas kemudian inisialisasi A dan B init A B kemudian buat nilai A menjadi 10 buat nilai B menjadi 15 artinya isi nilai A dengan isi A dengan 15 isi B dengan sorry isi A dengan 10 isi B dengan 15 kemudian siapkan C init C inisialisasi itu menyiapkan variabel sama seperti ketika kemarin kamu menukar isi dua buah gelas yang satu isinya kopi satu isinya teh kamu menyiapkan satu gelas lagi satu gelas lagi gelas C sama ini ketika saya menyiapkan satu variabel lain maka saya menggunakan init atau inisialisasi lalu salin nilai A ke C A masuk ke C salin nilai B ke A sorry kualik ya ini ya B ke A salin nilai C ke B C masuk ke B ini kualik ini harusnya B ke A tanahnya kualik kemudian tampilkan kalau menampilkannya di layar monitor berarti pakai display kalau menampilkannya lewat printer berarti pakai print kemudian selesai jadinya algoritma seperti ini video code begin init A B set A 10 set B 15 init C salin nilai A ke C nilai A dimasukkan ke C nilai B dimasukkan ke A nilai C dimasukkan ke B lalu print A sama B dan N kamu tidak boleh menggunakan kata-kata lain selain ini jadi kalau maksudnya adalah inisialisasi berarti kamu harus pakai init kalau maksudnya adalah mencetak maka harus pakai print perlu diingat bahwa titik sama dengan dan panah itu memiliki fungsi yang sama bisa dipakai secara pergantian kalau di sini pakai panah di sini pakai panah bisa kamu ganti dengan titik sama dengan begin bisa dipakai untuk menggantikan start sedangkan end bisa dipakai untuk menggantikan top gitu ya untuk pseudo code apakah sudah cukup jelas apakah sudah cukup jelas atau apakah masih ada yang ingin dibahas lagi baik saya rasa karena tidak ada yang tidak ada yang tanya sudah cukup jelas ya nanti rekaman rekaman video conference ini akan saya upload di youtube jadi kalian bisa melihat-lihat lagi terutama nanti bagi teman-teman yang belum sempat ikut hari ini nanti kalian kalau masih ada kesulitan boleh langsung tanya ke Bu Dewi lewat whatsapp boleh video call boleh main ke rumahnya Bu Dewi tidak apa-apa tidak masalah tapi janjian dulu nanti misalnya Bu saya ingin main ke rumah Dewi buat belajar hari ini gitu nanti kita janjian apakah Bu Dewi pas longgar atau tidak gitu ya baik kanan-anak terima kasih sudah join ke video conference kita kali ini semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian amin semoga nanti kita bisa adakan lagi belajar-belajar bareng kemudian teman-teman yang mau main ke sekolah kita akan ada agenda lomba lomba algoritma di Universitas Negeri Malang tingkat nasional bisa ikut tahun ini bisa ikut tahun depan tapi saya butuh kader saya butuh kader yang berminat boleh silakan mendaftar ke Bu Dewi ini lomba tingkat nasional yang setiap tahun kita ikuti kemarin saya sudah ancang-ancang Isya Isya coba main ke sekolah atau Sofian atau siapapun nanti akan saya ajak ngobrol saya lihat kira-kira potensi kalian bagaimana karena saya belum sempat ketemu kalian secara langsung saya tidak tahu bagaimana potensi kalian apakah apakah layak atau tidak dikadarkan sebagai kader lomba nasional IT competition jadi ada nasional IT competition yang kita ikuti setiap tahun di UM Universitas Negeri Malang biasanya saya ngambil dari kelas 10 memang yang berminat boleh langsung ke Bu Dewi Bu Dewi masuk hari Selasa Kamis Jumat nanti WA aja nanti kita latihan bareng-bareng gitu ya ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup video conference-nya Baik, anak-anak karena sudah tidak ada yang bertanya terima kasih saya akhiri nanti silakan ditunggu link Youtubenya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan live group Salam Salam Selamat menikmati